Intro Belum efektifnya pelaksanaan otonomi khusus Papua menjadi fokus utama konferensi pers ketua Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Ahmad Mukoam di gedung DPDRI Jakarta Jadi ini hambatan-hambatan yang saya kira perlu juga segera ditropos gitu ya agar sekali lagi efektifikasi pemampatan pemadatan kerja Undang-Undang Pesawat itu bisa sesuai pada ujung itu sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita Undang-Undang Mukoam mengatakan perlu penyempurnaan Undang-Undang Otsus Papua agar bisa mengakomodir kepentingan rakyat Papua Itu nampaknya perlu juga rancangan atau dipikirkan adanya Undang-Undang yang mengganti Undang-Undang Pesawat itu Di masyarakat atau di publik itu dikenal sebagai Otsus itu Jadi semangatnya semangat penyempurnaan Semangatnya semangat untuk lebih meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Papua itu Mervin Seripun Komber, anggota di PDRI Dapil Papua Barat mengatakan Pelaksanaan Otsus harus berdasarkan kesepakatan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat Apa yang harus kita buat, apa yang harus tidak bisa kita buat, ke depannya bagaimana Karena contoh kecil misalkan, pemerintah kemudian menetapkan kebijakan khusus tentang orang asli Papua Perda itu dibawa ke Kementerian dan Negeri tidak disahkan Perda tersebut ditahan, tidak bisa Sehingga contoh kecil misalkan kasus Majelis Rakyat Papua Barat Sampai sekarang belum ada kejelasan PDRI mendorong pemerintah menyempurnakan Undang-Undang Otsus Papua Guna mempercepat pembangunan yang bisa mensejaterakan rakyat Papua Tim Liputan, Kabar Senator